Hai wabah juga terkait pada sempat ibadah nih KIAI. KIAI kan sebagai kita kenal sebagai sekjen forum silaturahmi tamir masjid dan musylas indonesia atau kita singkat pahmi tamami diketuai sama Haji Rumi Rami. KIAI ini sekjen sekretaris general luar biasa. Terkait dengan masjid KIAI, kan banyak tuh di sosial media banyak tuh orang yang berkeluh kesah kan banyak tuh kayak gitu-gitu memancing emosi-emosi masyarakat juga. Kekait dengan regulasi pemerintah yang dinilai timpang gitu loh. Gimana KIAI menanggap kita gitu? Ya memang klaster masjid belum ditemukan gitu ya. Artinya Alhamdulillah di masjid tidak terjadi seperti yang terjadi di pasar, seperti yang terjadi di mal, kan gitu ya. Nah sebetulnya penutupan masjid itu juga tadi yang saya katakan kita memacu artinya kita bersandar berpegangan kepada fatwa ini. Gitu. Ya kalau memang daerah itu zona merah, bukan hanya tempat ibadah, apapun yang ada di wilayah itu kan ditutup. Gitu. Nah cuman kadang-kadang ini yang terjadi, orang pukul rata, semuanya ditutup. Nah ini yang jadi kejelisahan. Sehingga muncullah orang bilang, kenapa kok pasar dibuka masjid? Enggak, kan gitu. Ya karena kadang-kadang pemahaman terkait dengan fatwa ini itu, orang tidak membaca secara mendetail. Itu aja. Padahal di poin 4, 5, dan 6 disitu kan menjelaskan. Ya jadi masjid itu tidak perlu ditutup, gitu. Masjid itu tidak perlu dikunci, tidak diadakan semua kegiatan, tetap kegiatan agama berjalan. Sholat 5 waktu tetap berjalan. Ya itu lagi-lagi, protokol kesehatan yang harus benar-benar dijaga, gitu. Nah insya Allah, insya Allah, karena masjid itu kan memang steril. Orang masuk masjid kan enggak ada yang enggak suci. Iya, orang harus cuci, pakaiannya suci. Kemudian orangnya harus berbudu. Artinya kebersihan itu sebetulnya di masjid sudah diterapkan. Tinggal keberanian jamaah. Nah kalau jamaahnya memang dia sudah yakin dan dia berani, dari poin-poin yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, kelihatan enggak ada masalah. Ya enggak ada masalah. Nah justru yang jadi masalah itu, karena mereka tidak baca fatwa imbu'i, memukul rata, daerah itu tidak berpapar, tutup juga. Padahal dalam konsep agama, yang namanya hari Jum'at, wajib sholat Jum'at. Wajib sholat Jum'at. Dalam Fikul Islam wa'adillatu, Dr. Wahba Zuhaydi, di dalam bab sholatul Jum'at itu, kalau kita pakai menggunakan mazhabnya Imam Abu Hanifah, cukup dengan empat orang. Sah tuh Jum'atnya. Tiga orang sebagai makmum, satu orang sebagai khotib plus imam. Sah. Nah, makanya kan banyak diajarkan oleh guru-guru kita. Kita bisa sholat di rumah nih, gitu. Kita bisa sholat di sini, cukup dengan empat orang. Selesai. Nah, itu pandangan daripada mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, mazhab Imam Malik berpandangan bahwa Jum'at itu minimal dua belas orang. Berarti sebelas yang mendengarkan, satu menjadi imam dan khotib. Dan itu kalau di mazhab Imam Abu Hanifah, itu diceritakan di zaman Rasulullah. Jadi, di zaman Rasulullah ketika Jum'at, banyak orang datang. Kemudian ketika di tengah-tengah Rasulullah khotibah, ini sebagian bubar. Kenapa bubar? Karena datang. Siapa yang datang? Rombongan pedagang dari Syam. Nah, ini yang Jum'atan bubar supaya dapat bisa belanja buru-buru nih, kan gitu. Nah, ini modelnya sekarang gitu. Sekarang juga gitu. Orang nungguin komat baru pada masuk masjid. Akhirnya tersisa dua belas orang. Dan Rasulullah tetap melanjutkan Jum'at. Itu dalam kitab Fikul Islam wa'adzillah tuh. Nah, masjid Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, 40. Nah, ini ada dasar-dasar semua. Jadi, sebetulnya Jum'at itu tetap dilaksanakan. Karena apa? Hari Jum'at wajib sholat Jum'at. Jadi, nggak bisa diganti dengan zuhur kalau di masjid. Kalau mau zuhur, ya di rumah. Iya. Di zuhur, ya di rumah. Nggak ada tuh di masjid pada hari Jum'at. Kapasitas orangnya sudah memenuhi. Baik dalam pandangan mazhab Imam Abu Hanifah, atau dalam pandangan mazhab Imam Malik, atau dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Yang 40 orang, Yang 12 orang, atau yang 4 orang. Nah, kalau ini sudah kelihatan Jum'at kan dijalankan di masjid. Jalankan setelah. Kalau keadaan pandemi ini, kadang-kadang masyarakat juga bingung nih. Ada suatu sisi, mereka mendingan misalnya ulang-ulang berkata bahwa, kok tidak wajib karena ada ujur pandemi, wabah, sebagainya. Apakah itu benar? Kalau memang terjadi wabah, dia jangan datang ke masjid, di rumah saja sudah. Ini kan yang jadi sekarang ini, di masjid dia datang, di masjid tidak ada Jum'atan, tapi sholat zuhur. Ini yang jadi persoalan. Nah, kalau dia tidak datang ke masjid, di rumah ya silahkan. Karena di antara uzur-uzur yang boleh tidak melaksanakan sholat Jum'at, di antaranya itu. Adanya wabah, hujan yang besar, adanya ancaman terkait dengan jiwa, terkait dengan harta, terkait dengan keamanan. Nah, kalau memang ini terjadi, orang ini boleh tidak sholat Jum'at. Orang ini ya, gitu. Misalnya saya nih, wah, saya kalau Jum'atan ntar, rumah saya dibobol orang. Saya yang boleh nggak Jum'atan. Tapi buat saya, tapi yang lain yang tidak, dia tetap melaksanakan sholat Jum'at. Ini nggak bisa di-generalisir, kalau kita melihat dari pandangan, kalau kita buka di dalam kitab, fiqhul Islam wa'adhillah. Malah yang lucu sekarang, kalau mereka keluar main, aman-aman aja, nggak bisa khawatir. Yang penting protokol kesehatan. Tapi gini selalu Jum'at, pandemi, nggak usah Jum'at. Nah, itulah orang itu, karena tidak melihat sisi pandangan para masyarakat. Coba dilihat. Sangat-sangat terbuka. Cuman, kadang-kadang, itulah yang diambil, ya yang buat dia enak. Ke masjid kagak, Jum'atan kagak, dia pergi ke pasar, dia pergi ke mana. Ini kan jadi persoalan tersendiri. Jadi, orang itu mengambil hukum, tapi tidak melihat dasar hukum yang diambil. Kenapa saya tidak ke masjid? Kenapa sih tidak melaksanakan sholat Jum'at? Nah, itu harus dilihat dasarnya. Bukan hanya, wah ada fatwanya MUI, mau nggak boleh Jum'atan. Nggak bisa begitu. Karena hampir mayoritas, jarang orang yang membaca secara full fatwa MUI terkait dengan pandangan sholat Jum'at. Ya itu di masa-masa kemarin. Nah, saya tertarik sama Pak Hamita Mami nih, itu kan dibangun, kalau saya baca itu, terkait dengan radikalisme di masjid. Tidak kekosongannya organisasi pergerakan di masjid sehingga diambil oleh orang-orang ekstremis. Nah, terkait dengan pandemi, apakah gerakan dari Pak Hamita Mami terkait masjid yang misalkan sosialisasi pada teman-teman di masjid itu? Kayak gimana? Ya, saya tetap dengan ketua umum mengambil instruksi kepada seluruh masjid. Ya, secara umum dan khususnya masjid-masjid yang di bawah kita naungan Pak Hamita Mami yang ikut bergabung dengan Pak Hamita Mami, kita menyarankan kepada mereka. Pertama, terkait dengan radikalisme. Artinya, kita mengantisipasi. Paham-paham takfiri. Paham-paham yang orang-orang suka mengkafir-kafirkan ketika dia tidak sepaham, tidak sejalan dalam pandangan keagamaannya, kemudian mereka katakan kafir, mereka katakan tidak masuk surga lah, segala macam kan gitu. Nah, ini yang ini juga perlu kita antisipasi. Nah, kalau terkait dengan pandemi, tetap kita mengacunya kepada fatwa. Tetap kita mengacu kepada fatwa. Karena sandaran kita hanya majlis ulama Indonesia. Karena itu kumpulnya semua ulama ada di majlis ulama Indonesia. Karena keputusan fatwa imbu itu kan memang berdasarkan dari hasil ya istihad, hasil musyawarah, semua ulama. Jadi kita tetap mengacu itu kalau memang zona merah dan sudah ditentukan oleh pemerintah bahwa itu adalah zona merah, dikhawatirkan akan terjadinya paparan kepada masyarakat ketika terjadi pengumpulan masa, ya silakan. Untuk sementara, masjid itu ditutup dari kegiatan-kegiatan. tetapi azan dan semuanya tetap berlangsung. Makanya saya bilang lagi-lagi kan ada tutup-tutup semua. Nggak ada yang azan, nggak ada yang apa. Itu yang perlu dipahamin oleh kita. Betul banget. Jadi perlu pemahaman mendalam terkait regulasi-regulasi atau fatwa-fatwa yang sudah diperluarkan. semerta-merta ibaratnya judulnya aja kita baca nih. Nah itu. Tutup-tutup lah gitu. Orang taunya baca judul. Kenapa kamu ke Jumatan? Sudah ada papai MUI. Padahal, nggak bisa. Karena disitu ada zona merah, zona kuning, zona hijau. Ada disitu dibicarakan. Di pointer akhirnya. Sebagai keputusan dari Majelis Ulama Indonesia. Itu nggak dibaca. Makanya kemarin-marin lagi rame saya bilang kenapa harus ditutup? Masjid ini daerah kami. Ini adalah zona hijau. Kalau memang kami zona merah, kolom tunjukkan. Kalau ada yang terpapar, siapa yang terpapar? Sehingga dinyatakan ini zona merah. Kalau memang tidak ada yang terpapar kemudian dipukur rata semua nggak boleh Jumatan, Anda tidak bersandar kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Saya tunjukkan nih fatwanya. Nanti dia baru. Terkait sholat sekarang kan beda nih. Mungkin saya bisa jelaskan dari fikirnya gitu. Kita kan sekarang sholatnya bedanya shahnya nggak berdekatan. Sholat sekarang pakai masker. Itu gimana tuh, kayaknya? Kadang-kadang kita tahu kalau sholat jamaah itu rapatkan shah, luruskan bagi itu. Sekarang udah nggak ada rapat-rapat tuh. Dijarakin semua. Itu gimana tuh, kayaknya? Ya. Pakai shah buat kita kira-kira. Sebeli gini, kalau kita melihat dari sisi fikirnya, memang harus kita rapatkan. Rapatkan, luruskan barisan karena rapat dan lurusnya barisan itu menjadi kesempurnaan daripada sholat. Nah, itu dinyatakan Nabi di saat kondisi yang normal. Dalam kondisi normal. Nah, kalau di sisi normal silahkan. Nah, karena ini kondisinya wabah, muncullah fatwa. Tapi ingat, jangan ini jadikan alasan terus untuk menjaga jarak. Nah, dan juga dianjurkan bagi mereka yang memang ketahuan sakit. Ya, nggak usah hadir. Pahalanya tetap dapat. Misalnya, saya biasa sholat berjamaah, karena kondisi lagi kurang sehat, ya saya batasi. Bukan apa-apa. Jangan sampai yang lain tertulat dari penyakit yang terindikasi ke sana lah. Nah, ini yang kudu dibangun lagi. Makanya kan majestat kudu dibuka, semua kudu dibuka untuk memberikan pencerdasan kepada masyarakat. Kenapa kita harus melonggarkan barisan? Oh, ini kondisinya begini. Jadi, kita coba sementara ini kita longgarkan. Supaya nanti tidak terpapar. Tapi, kalau kondisinya baik, tetap kita rapatkan barisan. Nah, menggunakan masker, ya kalau di dalam hukum fikir, ya mahalus sujud itu kan tidak termasuk hidung dan mulut. Dahi, dua terapak tangan, dengkul dengan jari-jari. Itu sudah sempurna sujud kita. Nah, kadang-kadang, saya kadang-kadang berpikir gini, kenapa Anda pakai masker? Kadang-kadang sejadah Anda bawa. Kalau Anda takut sendiri dengan sejadah Anda bawa, ya, no sebuah sejadah saja kan gitu. Nah, kalau sejadah Anda bawa, sebaiknya Anda turunkan sementara ketika sholat. Kalau memang di samping kita ini ada yang batuk, naikin. Naikin. Masker kita. Ya, ini yang perlu diberikan penjelasan kepada masyarakat. Boleh enggak kita sholat menggunakan masker? Silakan, boleh. Di saat sujudnya, memang di saat sujud, mahalus sujud, cuma tujuh. Dan itu semua ada. Ilmu-ilmu kayak gini sebetulnya yang penting banget di Majis Talim itu didatangi. Apalagi sekarang pandemi ini, bahkan enggak pandemi pun, orang tertarikan untuk itu bisa kita bilang terhitunglah orang yang ingin menentuk ilmu di Majis Talim. Sekarang pandemi ini makin parah gitu. Orang-orang punya alasan lebih untuk enggak hadir di Majis Ilmu. Padahal sekarang Majis Ilmu juga enggak semuanya offline. Ada yang online ya. Ciai pernah? Ngajar online. Ya, online ya. Ngajar juga? Ngajar. Melalui Zoom. Ya, Zoom biasa itu pengajian. Ada dari beberapa masjid di Tangerang, Zoom melalui rumah. Kita pakai Zoom di kantor-kantor yang biasa pengajian zuhur, dia Zoom. Memang sih, ya, jadi kurang maksimal. Kita enggak melihat jamaah gitu. Doang. Bedanya itu aja yang dirasa? Itu aja. Ya, akhirnya kita monoton sendiri bicara. Tapi kalau ada jamaah kan kita agak enak. Kita bisa melihat psikologi jamaah. Kayaknya jamaah ngantuk nih. Udah, jangan lama-lama. Gitu. Jamaah semangat. Kita tambahin materi kita. Kan gitu. Kalau itu agak sulit ya untuk melihat mereka. Dan juga terkait dengan nilai pahla orang yang hadir di majlis ini. Gitu. Kita kan kalau hadir di majlis ini kan luar biasa nilai pahla. Nah, kalau kita enggak dalam satu tempat, ya mudah-mudahan tidak mengurangi. Gitu doa. Insya Allah. Iya. Kurang itu aja sih. Jadi enggak ada alasan sebetulnya untuk enggak datang ke majlis saling ya? Sebetulnya kaitan dengan hidayah. Kalau kaitan di majlis ilmu kita enggak bisa menjustifikasi orang itu kenapa sih dia enggak datang. Saya sering tanya gitu kepada orang-orang yang tidak pernah artinya enggak datang ke dalam majlis ilmu. Anda enggak? Haji, kenapa sih? Pertama terkait dengan materi. Materinya begitu-begitu aja, sudah. Saya bilang kalau materinya begitu-begitu Anda udah ngerti, Anda udah paham, ambil pahlanya. Pahlanya duduk masjid lainnya besar. Yang kedua, ada yang enggak suka sama gurunya. Ah, biar aja. Pinteran juga saya. Gitu. Nah, yang ketiga, tempatnya. Karena enggak ada. Saya lagi marah pengurus. Jadi marah pengurus, masjid ngikut. Macam aja. Saya demen aja gitu. Orang demen aja. Masjid mau datang. Ya, materi, mengajar, sama tempat. Saya bilang, kalau memang kita mau nuntut ilmu, ya, Sayyidina Ali mengatakan, unzur maqala, walatan zur manqala. Itu kan Sayyidina Ali mengatakan. Unzur manqala. Lihat. Ya, unzur maqala. Lihat omongannya. Walatan zur manqala. Jangan lihat siapa yang ngomong. Walaupun itu anak kecil, tetapi dia bisa memberikan hikmah buat kita, ambil. Walaupun itu orang tua, tetapi tidak bisa kita ambil hikmah. Buang. Makanya Sayyidina Ali memberikan garis. Unzur maqala. Lihat omongannya. Walatan zur manqala. Jangan kau lihat siapa yang berbicara. Kalau itu ada kebaikan, dan itu bisa kita jalankan kebaikan itu, dan memang terasa untuk kita jalani. Itu yang penanaman ini yang perlu. Penanaman ini perlu. Penuh banget. Iya. Sampai jumpa. Terima kasih.